Oye guys, selamat datang di channel Semua HP Bisa Kali ini kita akan bahas bagaimana cara untuk memindahkan akun Sipeng dari HP lama ke HP yang baru guys ya Disini gak usah khawatir di HP lama mau di-lockout atau tidak, mau di-uninstall atau tidak Yang penting adalah ketika kita nanti sudah berhasil memindahkan akun Sipeng ke HP baru Maka di HP lama pasti otomatis ter-lockout atau keluar guys ya Nah, gimana caranya? Tonton video ini sampai selesai guys Yang pertama adalah, kalian pastikan nomor HP kalian itu ada di HP yang baru guys ya Atau boleh di HP yang lama, yang penting kalian nanti bisa menerima kode OTP-nya guys Yang kedua adalah, jangan lupa username dan password guys ya, nomor HP dan passwordnya Yang ketiga adalah, nanti kita diwajibkan untuk selfie guys Jadi persiapkan wajah kalian guys ya, jangan sampai akun kalian itu gak sama dengan wajah kalian guys Jadi kita gak bisa login akun orang lain di HP baru kita guys Harus menggunakan wajahnya guys ya, wajah kita masing-masing Oke, kalau sudah disini kita pilih saya sudah punya akun guys Nah, kemudian masukkan nomor HP kalian ya guys ya, disini nomor HPnya Dan juga passwordnya guys Nah, kalau sudah kalian langsung pilih login ya guys ya Nah, disini kita akan menerima kode OTP SMS guys ya, pastikan ada di nomor kalian guys Di HP kalian guys nomornya, nah ini adalah kode OTP-nya Kita bisa salin kode OTP ini guys ya 372574 372574 Nah, disini guys, jangan lupa kode OTP ini jangan dibahikan ke orang lain guys ketika kalian login guys ya Karena nanti akun kalian akan terhack ya guys ya Dan kode OTP ini akan berbeda-beda setiap kali kalian mau login di HP yang baru guys Oke, kita klik, nah kalau sudah nanti akan otomatis langsung masuk ke HP yang baru guys ya Disini sudah benar nama saya dan nomor kening saya guys, kita lihat akun saya Ini sudah benar guys, dan saldo saya juga tetap ya guys ya Disini kita pilih aktifkan jidik jari guys, agar nanti di lain waktu kita langsung login menggunakan jidik jari di HP yang baru guys Masukkan pinnya Kalau sudah, kita login jidik jari-nya guys Nah, kalau benar nanti jidik jari berhasil diaktifkan guys ya Dan disini sudah berhasil dan cepat anti ribet ya guys ya Oke, sekian video kali ini, semoga memanfaat Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya gak ketinggalan video berikutnya Terima kasih